Kalau latak, manat, hubal yang diyakini oleh musrikin dulu menyebut-nyebut itu hanya wasilah, hanya zulfah, hanya pelantara menurut mereka padahal itu ngelak, malu gitu akhirnya mengelak, oh kami bukan menyembah hanya sebagai tak korup saja untuk mendekatkan hanya zulfah saja pendekat diri kepada Allah nah sekarang benernya si berhala itu boro-boro yang ngijep kita bisa kan jadi batil sifatnya batil cerah hakiki, gak dapat secara majaji, gak dapat kalau latak uja disebut sebagai wasilah wasilah atau zulfah hakikatnya, gak nyampe majajinya, gak dapat ini batil menyandarkan itu tapi kalau nabi sebagai pembawa rahmat, nabi yang memberikan rahmat, nabi yang menjadi penyebab datangnya rahmat al-qur'an sendiri yang mengajarkan itu nah disini pentingnya menguasai ilmu sasra Arab atau balagoh khususnya ilmu ma'ah di dalamnya ada kajian yang disebut dengan majaj aqli dan hakikat aqli jadi, oh kaget itu surat nariah dicoret-coret merah emangnya, apa tuh yang di jalan raya tuh suka ada itu P, larang parkir apalagi tuh yang larang-larang itu S, stop coret, dilarang berhenti ini surat nariah, coret syirik bid'ah gak paham, gak ngerti akidah yang konsepnya sempit, kaku ekstrim menimbulkan seperti itu yang kedua tidak tahu babu wasilah yang ketiga tidak mengetahui tentang ilmu ma'ani ilmu sasra Arab khususnya tentang majaj aqli dan hakikat aqli terima kasih Terima kasih telah menonton